Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada berita harian online, peniaga mikro kecil mula terima bayaran JKP 3.0. Putra Jayang, lebih sejuta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menerima geran khas prihatin JKP 3.0 sebanyak 1 ribu bermula hari ini secara berperingkat membabitkan implikasi keuangan hampir RM1 bilion. Menteri Keuangan, Teguh Datuk Seri Zafrul Aziz berkata, pembayaran akan digreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem JKP dan semakan status kelulusan sudah boleh dibuat mulai 8 Jun lalu. Katanya, bayaran tambahan sebanyak 500 membabitkan peruntukan hampir 500 juta ringgit Malaysia akan dibayar pada Julai hadapan menjadikan jumlah keseluruhan di bawah JKP 3.0 sebanyak RM1 per puluhan 5 bilion. Di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa yang diumumkan pada 17 Mac lalu, kerajaan memutuskan pemberian JKP 3.0 sebanyak RM1.000 kepada lebih sejuta peniaga mikro untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka khususnya dalam menguruskan aliran punai masing-masing. Pada 31 Mei lalu, melalui program pemberkasa plus, kerajaan mengumumkan komitmen yang sama sepanjang tempo PKP 3.0 di mana jumlah tambahan sebanyak RM500 akan dibuat, menaikkan jumlah bayaran kepada RM1.500 bagi setiap PKS Mikro. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.